Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat siang, menjelang sore Selamat datang juga untuk narasumber kita Bang Pangeran Siaan Nanti juga ada narasumber berikutnya akan menggabung dengan kita Mas Panji dan juga Mbak Alamanda Saya berharap kabar adik-adik semua Dan juga narasumber kita dalam kondisi yang baik Walaupun masih dalam masa Covid Kita berharap kita tetap bisa menjaga kesehatan kita Dan semua kegiatan kita masih tetap berjalan dengan baik Baik adik-adik semua Mungkin saya sedikit menyinggung ya Kenapa sih Bang Indonesia mengadakan kegiatan ini Tadi juga disampaikan oleh MC kita Mbak Rafmi Mengenai laporan-laporan kegiatan Bang Indonesia Secara umum Bang Indonesia itu bisa kita bagi kegiatannya itu Kepada tiga sektor Jadi stabilitas moneter Stabilitas sistem keuangan Dan juga sistem pembayaran Kalau moneter itu apa Umumnya sudah pada tahun lah ya Inflasi Kemudian naik-naik harga Turunnya harga Kemudian kalau stabilitas sistem keuangan itu seperti apa Itu menjaga supaya misalnya kondisi makroekonomi kita Maaf Makropudensial itu artinya perbankan-perbankan Sistem keuangan dan semuanya itu Berjalan dengan baik Sistem pembayaran apa? Itu ada yang rewan rupiah Ada juga non-tunai Nah kemudian terkait dengan ketiga sektor utama fungsi Bank Indonesia itu Adalah salah satu yang kita juga musasar nih Konteks perekonomian itu tentunya adek-adek tahu ya digital ekonomi Digital ekonomi itu apa sih? Kenapa semakin hari semakin banyak orang-orang yang ngobrol Ngomongin mengenai digital ekonomi Ini kita lihat bahwa digital ekonomi itu di masa mendatang merupakan salah satu backbone-nya Perekonomian di dunia Termasuk Indonesia Kita sudah lihat bagaimana startup itu tumbuh Mempengaruhi berbagai kegiatan masyarakat Kegiatan kita Dan ini memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan Apalagi nantinya Karena kalau kita lihat Sebagaimana juga mungkin DAD sudah kenal ya Atau pernah dengar lah ya Mengenai bonus demografi Dan istilah-istilah seperti itu Dan di atas memang Indonesia itu Angkatan mudanya banyak Nah ini yang kita harapkan Kita coba untuk berbagi dengan adek-adek semua Bagaimana kita mengelola digital ekonomi Terutama konteksnya adalah Ini soal inovasi Karena digital ekonomi itu inovasi Semuanya inovasi di situ Dan itu mendisrupsi Artinya dia memberikan Tekanan lah ya Bagi kondisi-kondisi sekarang Pemain-pemain ekonomi sekarang Pelaku ekonomi sekarang Dengan adanya pelaku-pelaku ekonomi baru Nanti kita bisa belajar juga dengan arsumber kita Bahwa konteks teknologi Atau inovasi dalam bidang teknologi Itu tentunya ada yang bisa baik Ada yang bisa nggak baik Nah ini yang kita jagai nih Yang baik itu yang seperti apa Karena kita tahu Di luar sana Beberapa kali kita dengar Membaca mengenai startup-startup Yang terkait dengan Pemberian pinjaman Atau borrowing, lending gitu Ada yang ditutup sama OJK Atau regulator lainnya Itu karena memang Kondisi yang kita masuk dengan Digital era yang memberikan dampak negatif Karena mereka nggak pakai izin Terus juga Nggak memiliki struktur yang bagus Misalnya sampai ke perlindungan konsumen Nah ini yang kita jagain Nah dalam konteks ini Tentunya adik-adik adalah salah satu Pelaku utama Pemain utama nantinya Di digital ekonomi Dalam digital era ini Kenapa? Karena memang adik-adik Dan kaum milenial ya Baik teman-teman yang genbi Teman-teman milenial Mahasiswa-mahasiswa Mahasiswi Baik di Kalimantan Timur Maupun di luar Kalimantan Timur Itu akan menjadi Pemain utama nantinya Dan ini yang kita harapkan Dari awal kita memberikan gambaran Kita mendapatkan masukan Sharing dari narasumber kita Bagaimana narasumber kita itu Membangun ide Bagaimana narasumber kita itu Membangun kerjasama Dan juga bagaimana membangun Sebuah usaha Atau kegiatan-kegiatan Dalam konteks digital Yang memberikan manfaat banyak Bagi banyak orang Kalau kita nggak mau bilang ke semua orang Paling nggak banyak orang Karena di sini kita ngomong Mereka efisiensi Inovasi itu berhubungan dengan efisiensi Inovasi itu juga berhubungan dengan sinergi Atau kolaborasi Atau kerjasama Kenapa? Karena kita lihat misalnya Kalau kita membuat startup Terkait dengan misalnya pertanian Nah ketika kita membuat startup Mengenai bagaimana kita menjualkan Hasil dari pertani Kepada pembeli akhir Dan itu kita juga nanti ngomong Mengenai pembiayaan Nah kalau kita nggak punya Berarti kita kerjasama dengan startup Di beli pembiayaan Jadi ini role lingkupnya besar Dan pemain utamanya adalah Kamu milenial Nah kami berharap Adek-adek semua Bisa mendapatkan ilmu Dari kegiatan kita hari ini Dari berbagai narasumber Yang telah kami undang Untuk memberikan ilmunya Kepada adek-adek semua Dan itu juga kepada kami Di Bank Indonesia Dan kita berharap Bahwa milenial di Kalimantan Timur itu Bisa memberikan sumasi yang cukup besar Bagi perekonomian Tidak hanya di Kalimantan Timur Tapi di Indonesia Karena kita lihat juga tingkat Apa keaktifan Dalam bidang teknologi Teman-teman di Kalimantan Timur itu Nggak tertinggal Nah ini yang kita coba manfaatkan Sekali lagi terima kasih banyak Bagi teman-teman yang sudah Menyelenggarakan kegiatan ini Teman-teman Indonesia Bagi darah sumber kita Dan juga Ada-ada semua Milenial Generasi-generasi yang penerus Untuk kegiatan ekonomi Di digital ekonomi kita Teman-teman Genbi Mahasiswa-mahasiswi Dan juga Semua yang Menyaksikan Mengikuti acara kita Hari ini Barangkali itu saja Yang dapat kami sampaikan Selamat ini ya Selamat menimba ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Prabu Atas welcome greetingnya Baik selanjutnya Teman-teman peserta webinar Diskusi kita sore hari ini Akan terdiri dari 3 sesi Sesi yang pertama Mengenai How to be disruptive And leading in digital era Bersama Bang Pangeran Siahaan Sesi kedua Mengenai UMKM Digital 4.0 Bersama Kealamanda Santika Dan sesi ketiga Mengenai The urge of innovation for millennial Bersama Bang Panji Pregiwaksono Untuk memulai diskusi kita sore hari ini Saya akan serahkan kepada Mas Rifki Maulana Selaku moderator Mas Rifki Maulana merupakan Ekonom Junior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Kepada Mas Rifki Dipersilahkan Siap Terima kasih Mbak Rafni Mbak Rafni suara saya Terdengar jelas ya Iya Sudah terdengar jelas Siap-siap Terima kasih Mbak Rafni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Pak Prabu Dan narasumber-narasumber Dan adik-adik milenial Perkenalkan nama saya Rifki Maulana Ekonom Junior Yang akan memandu diskusi sore kita kali ini Sebelum masuk nih ke sesi pertama Saya akan menjelaskan dulu sedikit Tentang overview Perkembangan digital di Indonesia Yang relate dengan tema sesi pertama Yaitu disruptive in digital era Oke Oke slide-nya udah masuk Jadi gini teman-teman Pada tahun 2020 Di Indonesia itu tercatat Udah ada 175 juta orang Yang telah terkoneksi dengan internet Setara dengan 64% dari total populasi di Indonesia Selain itu Juga tercatat Udah ada 160 juta orang Yang secara aktif menggunakan sosmed di Indonesia Jadi bisa dibayangkan Betapa masifnya perkembangan digital di Indonesia Terus kalau kita pengen tahu nih Sebagian besar dari kita itu Ngapain aja sih di platform digital itu Ternyata mayoritas yang berselancar di internet itu Pasti nonton YouTube Lihat vlog Dengerin musik Sampai dengerin podcast Nah ngomong-ngomong nih Tentang media digital tadi Kayaknya kurang lengkap Kalau kita nggak ngomongin Atau kita nggak ngobrol sama ahlinya Nah sekarang udah kita panggil nih Narasumber ahlinya Dia adalah founder Atau CEO Asumsi Founder Box2Box Podcast Media Network Dulu juga sempat menjadi jurnalis Kolumis dan presenter Here we come Bang Pangeran Sian Halo 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 Bang Pangeran Sian Apa kabar Bang? Selamat sejahtera semuanya Selamat siang Ya Lagi di rumah nih Bang ya? Saya lagi di luar kota sebenarnya Oh siap-siap Kayaknya mukanya cerah nih Soalnya Manchester United habis menang nih Bang Oke Bang Kita langsung aja ya ke diskusinya ya Bang Bang Pange kan ini dikenal sebagai Pionir podcast di Indonesia ya Bahkan Sebelum adanya platform Spotify pun Saya tuh udah ngikutin Bang Pange Zaman di bola total Bang Udah lama banget gitu Iya 2013 Kalau gak salah Itu kan Di Youtube ada Di Soundcloud ada gitu Dan sekarang podcast udah mulai naik down tuh Dan sekarang Box2Box sama Asumsi tuh udah kayak Leading lah Di perpodcastan Indonesia Bisa dibilang gitu ya Pertanyaannya saya pengen tau sih pertama Dulu tuh pas mulai podcast Udah tau gak ini bakal hype? Oke Kalau gue cerita dikit ya Jadi saya tuh meneran podcast pertama kali tuh tahun 2009 Sebenernya Waduh lama banget ya 2009 Saya udah jadi menerpodcast Terus saya merasa Ini sebuah format yang sebenernya Pengen saya coba juga di Indonesia gitu Untuk jadi sebuah media format Yang konsisten dan juga regular Bisa di produksi Cuman dulu Saya merasa kayak Orang Indonesia ini kan bangsa yang sangat visual sekali ya Kayaknya kalau mau dikasih suara doang Apakah akan sepopuler itu Jadi kita menunggu Terus tahun 2015 2016 mulai banyak 2017 kayaknya kita memutuskan Ini saat yang tepat Untuk bikin podcast company Yang namanya box to box Dulu memang betul Dulu kan awalnya belum kita host di Spotify tuh Karena Spotify belum hosting podcast kan Taruh di Soundcloud Dan di berbagai macam platform lainnya Nah tahun 2018 Itu Spotify sebagai audio platform Salah yang paling besar sedunia Atau bahkan yang terbesar sedunia Tiba-tiba dia Tiba-tiba hosting podcast kan Dan itulah yang membuka floodgatenya Yang membuka pintu Semua orang bisa akses podcast Bisa mendengarkan Dan juga bisa bikin Nah itu bener-bener Apa ya Itu bener-bener kita mendapat Sebuah momentum yang Yang tepat Tapi kalau pertanyaannya adalah Emang dulu pas bikin Udah tau Bakal booming Dan bakal jadi sesuatu Yang jadi barang gitu Iya itu udah tau Sebenernya udah tau Kenapa? Kenapa? Karena Yang namanya digital plan itu Itu ada Ada beberapa cara Untuk mengamati Dan mengobservasinya Yang pertama adalah Biasanya Indonesia itu kan Kita ada delay Satu dua tahun lah Dari apa yang terjadi Di Amerika Atau di Eropa Yang infrastruktur Internetnya Sudah lebih dewasa ya Sudah lebih mapan gitu Dan itu biasanya Baru kejadian Indonesia Itu terjadi Pada waktu kita Ngomongin ride sharing Kan kita ngomongin Ojek online Dalam bentuk Sharing mobil Dulu di Eropa Di Amerika udah duluan Ngomongin marketplace Belanja juga sama Ngomongin peer-to-peer lending Juga sama Nah sebenernya Kalau cermat Dan sering mengamati Sebenernya digital plan ini kan Cepat menyebar Bagai kan wabah gitu ya Kalau ada di belahan dunia lain Nanti akan ter-transmit juga Tinggal Seberapa cepat Itu akan nyampe Nah Kalau di dunia teknologi kita Kan udah bisnis Ada yang namanya First mover advantage Jadi orang yang pertama kali melakukan Itu biasanya punya head start Nah sebenernya Itu yang Kenapa kami memutuskan Melakukan podcast Ketika belum ada yang bikin podcast Ya simply karena Kita pengen jadi yang pertama Biar Ruang kita untuk Trailer error itu Luas dan besar Karena kan Dalam bikin hal yang baru Udah pasti banyak gagalnya Pasti banyak salahnya Dan kita pengen Ruang kegagalan itu Selebar mungkin gitu Makanya kita bikin duluan Oh oke Oke menarik Berarti sebenernya Indonesia tuh Ada di posisi yang enak ya bang ya Kita tuh kayak Kan pasti perkembangan teknologi itu Udah ada duluan di belahan dunia yang lain Berarti kita cuma kayak Tinggal white and see Terus nyiap-nyapin Itu kan Untuk kecap Sama perkembangan Digital di luar gitu Bener gak bang? Betul Dan Karena itulah Kenapa Indonesia Sebenernya sebagai Sebuah digital market Itu pasar yang sangat seksual Mengiyurkan Untuk semua tech investor Dari seluruh dunia Satu Kita punya market Penduduk aja besar banget Gede banget Kedua Infrastruktur digitalnya Masih Masih Terus berkembang Masih terus akan membangun Dan pengguna internet Juga masih bertumbuh Jadi Kan yang namanya Paling asik tuh Memang Masa pembangunan gitu Semuanya masih berkembang Masih banyak Tanah-tanah kosong Secara digital Yang bisa ditempatin gitu Jadi Memang itu Menjadikan Indonesia Sebagai sebuah Apa ya Sebuah lahan yang Yang mengiyurkan Sebenernya bukan hanya Untuk investor Tapi juga untuk kita semua Sebagai pelakunya Terserah kita mau bikin apa gitu Siap-siap Bang ini menarik Bang Gue coba sambungin ya Menurut lo nih Kedepan Kira-kira perkembangan Dunia digital di Indonesia ini Nantinya kayak gimana Bang Dengan bercermin Ke perkembangan dunia digital Yang udah ada di Belahan dunia lainnya gitu Saya sih percaya Apa yang bakal hype ke depan gitu Apa sorry-sori Apa yang bakal hype ke depan Oh Apa yang bakal hype ke depan Itu Itu saya rasa Ada banyak orang lainnya Yang lebih kompeten Untuk menjawab itu Tapi sebenernya Trendnya itu bisa terbaca Trendnya bisa terbaca Tergantung Kututan zaman Misalnya kita ngomongin Setelah covid Apa sih Yang paling tinggi Trendnya Dan yang paling banyak Orang memlakukan Satu itu edukasi online Satu Yang kedua adalah Adalah On demand content Karena semua orang di rumah Semua orang perlu konsumsi Entah itu video Entah itu game Tontonan dan lain sebagainya Gitu Saya juga melihat Banyak banget Teman-teman lain Yang juga banyak bergerak Di bidang fintech Sekarang Dengan berbagai macam jenis Jadi sebenernya sih Apapun bidangnya Jadi Kita gak harus ngomongin Hightech banget Tapi apapun bidangnya Saya rasa Ada banyak kepentingan Dan kebutuhan Untuk ada inovasi Berbasis teknologi Di sana Siap Siap Bang menarik nih Satu pertanyaan Menurut lu Podcast ini Bakal terus hype Sampai berapa lama nanti Oke Ini Podcast bakal hype Sampai berapa lama Kalau saya malah gak sabar Pengen nungguin podcast ini Hype-nya turun Sebenernya Oke Kenapa? Karena Oh kalau Lihat ya Jadi saya itu kan Orang yang suka berkaca Dari sejarah Dan yang namanya Sejarah itu kan selalu berulang Apapun binatangnya Apapun variabelnya Tapi trennya Sebenernya gitu-gitu aja Siklusnya Jadi kalau kita ngomongin Soal digital media Dan digital Pink apapun itulah Biasanya kan Pada saat Sebuah benda Itu Sebuah hal sektor Tiba-tiba Terlihat menjanjikan Banyak orang akan Main ke dalamnya kan Akan bikin Akan bikin Akan bikin Sampai yang Dari yang tadinya Masih yang ada bagus Bagus-bagus Sampai orang yang Cuma sekedar pengen nyoba aja Pun juga bikin gitu Termasuk juga podcast Mungkin dulu Podcaster-podcaster Awal Kayak box-box Atau teman-teman yang lain Bikin podcast Lalu tiba-tiba Orang lain Misalnya Youtuber-youtuber Bikin podcast Lalu Korporat-korporat Company Juga bikin podcast Gitu kan Dan lain sebagainya Nah kalau buat saya Ini Satu siklus Yang sebenarnya Yang sebenarnya On the track Kenapa? Karena yang bisa Menjustifikasi Apakah podcast ini Sebagai format media Ini memang lucratif Memang jadi barang Itu kan Kalau banyak Yang berada di dalam Banyak yang diing Banyak yang dengar Banyak juga Kalau kita Karena kita Ngomongan ekonomi Banyak uang yang berputar Di dalam juga Baru ini barangnya jadi Nah tapi Kalau kita lihat digital Pastikan ada sebuah Periode semacam bubble Jadi semua orang bikin Mungkin ada yang Niatnya emang Beneran pengen bikin Ada yang ikut-ikutan Ada yang sekedar Coba-coba Ada yang Sekedar pengen Gak ketinggalan aja Gitu Nanti ketika Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Barang yang in the market Kan value-nya Semakin lama Semakin turun tuh Karena semakin banyak Suplanya kan Gitu Nah Nanti pasti ada Periode Kalau menurut saya Saya berani meramakan Ada sebuah periode Dimana all this Podcast bubble Gue akan pecah Pasti Gue akan burst Dan nanti Semua akan settle Nah pas pada-pada Settle Para pelaku-pelaku Podcast inilah Yang saya harapkan Juga box-book Ada di dalamnya Itu yang akan Doing podcast Lebih panjang lagi Nah Podcast bubble ini Itu udah kejadian Sebenernya di Amerika Udah kejadian Udah kejadian Karena kenapa Tinggal tunggu Keletaknya disini aja ya Betul Cuman mungkin Masih lama prosesnya Kenapa Karena di Indonesia pun Masih dalam fase berkembang Kalau menurut gue Jadi belum nyampe Titik puncaknya Kalau saya bercerita dikit ya Kalau kayak di US gitu Hampir semua dulu 3-4 tahun lalu Semua media besar Di Amerika itu Punya podcast Departemen sendiri Terus ada yang perform Ada yang enggak kan Nah biasanya Yang enggak perform Yaudah Kita kill aja Podcast departemennya Gitu Nah Dari situ baru Nah cuman Bukan berarti Ketika bubble-nya pecah Bukan berarti Industrinya mati Enggak Tapi Itu tuh kayak Memisahkan The real deal From the pretenders Kira-kira gitu Survival of the fight Vitas ya bang Iya Memang ekonomi Kayak gitu kan Bisnis Bang Nyambung dikit bang Ke podcast Misalnya nih Teman-teman milenial Atau gue deh Gue mau bikin podcast nih Sekarang Itu gak Udah kilir mudiknya Banyak orang pelaku podcast Kira-kira Apa yang bakal Didengerin gitu Kalo gue misalnya Mau bikin podcast sekarang Apa yang beda Oke Jadi Orang memang kan Paling gampangnya Untuk bikin sesuatu Meniru ya Jadi meniru Topik yang udah ada Atau gaya yang udah ada Nah buat saya Itu biasanya Kesalahan elementernya Newbie tuh Bikin podcast tuh kayak gitu Jadi Karena yang udah laku Podcast tongkrongan Gitu Ayo kita bikin podcast tongkrongan Yang bro banget Karena yang laku podcast horor Ayo kita bikin podcast horor Gitu Dan pada akhirnya Ya kalo cuman jadi Pengikut aja Buat saya Peluang untuk gagalnya Lebih besar Walaupun juga mungkin aja berhasil Jadi kalo saran saya adalah Sebenernya gini Sebenernya Banyak banget topik Yang belum tergarap Pada waktu bikin podcast Gitu Banyak banget Banyak banget Banyak banget Beneran sudut pandang Yang belum tercover Atau bidang keahlian Keilmuan Wawasan Yang belum ada podcastnya Gitu Nah Kan Paling gak Tiap orang itu kan Ahli Atau punya pengetahuan Lebih dalam satu bidang Gitu Nah buat saya Banyak banget sebenernya Ruang yang bisa diaktor Saya selalu kasih Saya selalu kasih contoh Kayak gini misalnya Kan box to box tuh Awalnya podcast bola ya Dan memang kita Sampai sekarang Paling besar adalah Podcast bola Lalu ada orang Pengen bikin podcast bola juga Karena liat box to box Terus saya terlalu tanya Niatnya apa Kalo niatnya buat Sekedar ngomongin bola aja Fine Tapi kalo niatnya buat bisnis Jadi pengen dijadikan Sebuah company sustainable Yang ngapain Lo pasti akan ada Di bayang-bayang box Selamanya Mendingan lo melakukan Apa yang tidak kita lakukan Contoh Kami gak punya podcast Bulutangkis misalnya Bulutangkis kan sebenernya Populer di Indonesia kan Ya silahkan dibikin Gitu Atau misalnya podcast balap Motor kan di Indonesia Sangat populer banget Gitu kan Nah Kami juga gak punya juga Dan kami juga gak berlihat bikin Ya silahkan dibikin Jadi sebenernya Ruang di eksplor itu Masih banyak banget Yang belum digarak Tinggal dicari aja ya Yang masih belum ada Yang mana ya Yes Betul Bang mundur dikit Lo kan dulu datengnya Itu berangkatnya Dari jurnalis ya bang Blogger Reporter Sekarang tuh kan Ngelakuin shifting Ke media Atau platform Yang lebih digital ya Kalo gue bisa Itu lo Boleh diceritanya gak Proses shiftingnya Ada kesulitan gak Menyesuaikan itu Sebenernya gue bisa cerita Dari awal Alasannya Kenapa gue memutuskan Untuk ngebangun Infrastruktur digital gue sendiri Dibanding gue sekedar Jadi penulis Atau persianker Ini sebenernya alasan Yang sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat pragmatis Gue emang dari sekolah dulu Dari SMA Gue pengen jadi jurnalis Gue pengen jadi penulis Karena gue melihat Apa yang terjadi Gue banyak-banyak Mengidolakan Wartawan New York Times Wartawan Guardian Karena disana Itu ekosistem Industri menyedianya Mungkin lebih mapan Dan lebih maju Tapi kan kita dihadapkan Dengan sebuah situasi Yang tidak ideal Di Indonesia Kayak gue dulu aja Gue pengen kuliah Jurnalistik Sama orang tua gue Yang dokter amin Segera bilang Lo mau hidup apaan Lo mau ngapain Jurnalist Tapi kan itu Hal yang-hal yang gue lakukan Tapi setelah gue Menjalani Gue dari 8-10 tahun Di bidang media di Indonesia Gue melihat bahwa Yang namanya Digital technology ini Itu jadi sebuah Jadi sebuah variable Yang bikin banyak hal Jadi level Jadi sama Membuka kesempatan Membuka kesempatan Banyak orang Untuk lebih terbuka Kepada akses Mengkonsumsi media Tapi juga akses yang sama Untuk membuat media sendiri Ini kan berbeda banget Sama zaman sebelum internet Orang mau nulis Susah banget Mau dipublish di koran Majalah Mungkin harus 50 kali kirim Baru diterbitkan Di zaman internet Punya blog Kalau memang tulisannya bagus Itu tulisan akan muter kemana-mana Dan itu udah perjadian saya Saya dulu punya blog bagus Tulisan bagus Saya bawa Untuk minta Untuk ngelamar Ke sebuah media besar Mudah itu doang Langsung dipublish Jadi buat saya Teknologi itu kan adalah Variable yang bikin Level playing field Yang bikin hal-hal Yang dulu nampaknya Tidak terjangkau Tidak sukar Untuk ditaklukkan Tapi buat banyak orang Itu jadi lebih aksesibel Nah tantangannya apa Kalau buat saya Kalau buat saya Justru tantangannya adalah Karena kita Terkenalkan This digital technology Itu sebagai Maut untuk bisnis Saya gak punya pengalaman bisnis Dan saya justru Orang yang sebenarnya Kalau bisa gak harus Ngurusin uang Males Harus ngurusin finance Ngurusin gimana Kayak gimana Belajar Apa nama Iya Saya harus cari revenue Gimana Tapi itu kan juga hal Yang tidak terhindarkan Itu menurut saya The biggest challenge Buat saya Dalam kurva belajar saya Berapa tahun Sebenarnya Sebenarnya jalan saya Yang paling besar Tapi Selalu banyak Selalu banyak Ruang dan kesempatan Yang menurut saya Masih belum Masih belum ter-explore Kalau kita ngomongin Indonesian market Dan Satu hal lain Yang bisa saya sharing Adalah Tadi kan saya bilang Di awal Banyak Banyak hal yang terjadi Mungkin di negara yang barat Sehat teknologi Yang bisa Ditunggu Apakah terjadi Momentumnya di Indonesia Tapi jangan dilupakan juga Indonesia ini Lokal wisdomnya Kearifan lokalnya Itu tinggi dan kental banget Termasuk juga dalam Konsumsi digital Dalam bagaimana Konsumsi digital Contoh misalnya ya Contoh Kira-kira orang yang pertama kali Dagang di Facebook Siapa sih Kalau bukan orang Indonesia Iya kan Mungkin di FGB kali ya Iya kan gitu Atau iya dulu zaman Di Kaskus Atau juga di Facebook Gitu ya Apa namanya Sister-sister Instagram Itu sekarang Instagram Bisa Punya marketplace kan Orang Indonesia Sudah duluan jualan Di Instagram Sebelum ada fiturnya Jadi orang Indonesia Selalu punya caranya sendiri Kreatif ya Betul Selalu bisa mengecelah Selalu punya caranya sendiri Untuk bisa Menaplikasikan Apa yang di luar Dalam karyawan lokal Kalau dalam konteks podcast Gimana misalnya Kalau misalnya kita ngomongin media Kalau kita ngomongin media Kan Podcast itu kan Sebenarnya Berasal dari kata iPod broadcast Jadi dulu sebenarnya Penggunanya iPhone dulu Yang pertama kali Yang pertama kali Mengkonsumsi Dan bikin podcast Makanya Kalau misalnya kita ngomongin Semantik ya Yang sangat-sangat fundamental Ya podcast itu sebenarnya Audio doang Dan buat saya Yang fundamentalis Secara produk Saya menganggap Yang namanya podcast itu Cuma audio doang Tapi kan Tadi dibilang Orang Indonesia itu kan Sangat-sangat visual Sehingga Sekarang kan ada Semacam kesalahkaprahan Dan menurut saya Sangat-sangat wajar juga lah Ini juga Sebenarnya Hal yang lumrah Anda bisa taruh mic Taruh meja Tiga orang ngomong Di depan kamera Itu namanya podcast Sah-sah aja gitu That's how Di Indonesia Consume digital Thing kan Sah-sah aja Nah Ini salah satu contoh Gimana Sebuah produk Yang namanya podcast Di Amerika Begitu masuk sini Begitu masuk sini Harus kulonun dulu Sama kultur orang Indonesia Kultur yang sangat visual Nah kira-kira kayak gitu lah Paradigmanya Siap Bang Bang Terkait yang Asumsi ini Sama box to box Mungkin nanti Bisa diceritain Bang Tentang asumsi Sama box to box Itu kayak gimana Pertanyaan dari gue Itu kayak Dulu tuh Kenapa sih Lu bikin asumsi Sama box to box Box to box kan Rada unik ya Kalau bisa dibilang ya Maksudnya cukup unik Di Indonesia Lu ngomongin tentang bola Lu ngomongin tentang basket Kenapa lu pede Bikin kayak gini gitu Terus Gimana Caranya lu Manage dua konten yang beda Ini kan asumsi kan Kadang-kadang ngomongnya Tentang sosial Politik, ekonomi Dan lain-lain Terus yang box to box Tentang olahraga Gimana caranya lu Manage dua konten ini Yang beda Itu biar tetap Konsisten berproduksi Oke Jadi gue cerita dikit ya Asumsi itu kan Sebenernya adalah Kita multi-platform Media company Semacam Kator berita lah Multi-platform Audio-visual Kita sebenernya Banyak ngomongin Karena fair Sama budaya pop Termasuk juga politik Termasuk juga ekonomi Nah sementara Kalau box to box Itu kan sebenernya Podcast company Jadi sebenernya Main produknya itu audio Kalau box to box itu Kita punya lebih dari 40 podcast title sekarang Memang paling terkenal sih Biasanya gara-gara Olahraga ya Gara-gara bola Tapi sebenernya Kita punya podcast Banyak banget Dari mulai Yang ngomongin parenting Ngomongin cinta-cintaan Jepang-jepangan Segala macam adalah Pokoknya Pokoknya Apapun interest lo Kemungkinan besar Box to box punya Ini ya Kalau kebetulan Kemungkinan besar Box to box punya podcastnya Ya 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 Nah Gimana cara sebenernya Untuk ngebagi Cara kerjanya dua Company ini Ya karena secara produk Sudah berbeda Jadi sebenernya Dua timnya pun juga berbeda Dan ini adalah Dua company yang berbeda Ini adalah Dua PT yang berbeda Sebenernya Nah cara untuk tetap Kreatif ya Untuk bisa terus Untuk berproduksi Dan kenapa gue pede Tadi pertanyaan gitu kan Kenapa gue pede Dengan topik yang niche Yang segmented Buat saya itu Buat gue Itu sebenernya Sebenernya awalnya Hasil dari pragmatisme Kalau kita sih Pengen aja ya Bikin konten yang Lebih general Kita pengen Meng-cover semua jenis topik Kita pengen Relying on Speed Speed and numbers Kita pengen Publish sebanyak-banyaknya Cuma kan kita sadar Kita gak punya Size atau resource Segede itu Jadi kita harus Menyasar demografi Audience kita Yang sebenernya Gak terlalu besar Dengan dengan yang lainnya Tapi loyal Captive Dan engaging Sehingga bisa diapain aja Orang-orangnya Dan militan itu Dan militan juga Betul Nah dan itu biasanya Terjadi ketika Kita menyasar Ke sebuah topik Yang sangat-sangat Segmented Kami itu percaya Sama yang namanya Fandom ekonomi Yang namanya Fandom ekonomi ya Jadi ekonomi berbasis Fans club sebenarnya Contoh paling nyata Contoh paling nyata K-pop K-pop itu Itu adalah Contoh kejayaan Luar biasa Dari fenomen ekonomi Bagaimana Punya basis massa Yang luar biasa gila Sangat Bersedia Untuk menghabiskan Waktu Komitmen uang Bahkan Untuk idolanya Dan itu menjadi Sebuah industri Yang bernilai Billion dollars Sekarang kan Di dunia ini Karena kami Berangkat dari Pemahaman itu Lagi-lagi Bagaimana kita Mengaplikasikan Dalam skala yang Lebih mikro Dalam konteks Asumsi Dan juga dalam Konteks box-to-box Jadi kalau kami Men-treat Audience kami Bukan sekedar Sebagai penonton Atau sebagai Pendengar Tapi kayak Member of the tribe Jadi kayak Bener-bener Anggota Dari sebuah Suku yang namanya Asumsi Dan suku yang namanya Box-to-box Bang gue tertarik Dikit bang Tadi lu bilang Di box-to-box itu Udah ada berapa Podcast bang 49 ya Lebih dari 40 Gue aja Sampai Sampai lupa Berapa Itu lu dikit sendiri Atau lu kolaborasi bang Maksudnya lu nyari Orang-orang yang bikin podcast Terus Masuk media network Gue Kayak gitu Ada Ada dua-duanya Jadi ada beberapa Yang homemade kita In-house kita bikin Jadi kita build From scratch Kita datang dengan Ide nya Lalu kita cari Kira-kira siapa Temen kita Atau relasi kita Atau bahkan Kayak totally strangers Yang bisa jadi Host podcast nya Tapi ada juga Berapa temen-temen Yang udah bikin podcast Duluan Lalu kita rasa Cocok dengan agenda kita Kita belum punya topiknya Dan mereka juga Mau bergabung Dengan network kita Akhirnya kita bikin gabung Jadi ada dua-duanya Oke Standarnya apa Bang Ketika Misalnya gue bikin podcast Gue mau gabung Ke Standar yang lu Bikin sama temen-temen tuh Supaya gue bisa masuk podcast Box to box Gimana Ada Ada tiga metrik Biasanya Yang Secara pribadi Kalau gue Ngeukurnya Satu Adalah soal topiknya Itu paling penting Buat gue Jadi topik Semakin niche Semakin gue suka Biasanya Kalau orang yang Ngomongin hidupnya Itu kan Banyak-banyak orang bikin podcast Tapi ngomongin hidupnya doang Dia ngapain hari ini Kemarin ngapain aja Itu Percayalah Itu cuma menarik Kalau anda artis Dan terkenal Kalau anda bukan siapa-siapa Jangan bikin podcast Soal hidup Karena Orang akan mikir Siapa lu Itu satu Yang kedua Adalah Soal Soal personality Sama skill Dari si podcasters Karena itu Kalau topiknya bagus Tapi skill orangnya Juga bagus Akan sangat-sangat Oke Yang ketiga Itu adalah Soal konsistensi Ini biasanya Yang sering jadi masalah Buat orang-orang Yang bikin podcast Percayalah Bikin satu dua episode podcast Itu gampang Gampang Tapi selama konsisten Bikin satu tahun Seminggu sekali aja Saya udah sering banget Lihat orang yang Tumbang gara-gara itu sih Gara-gara Urusan konsistensi Biasanya abis Abis dua tiga bulan Udah nyerah Apalagi ya Apalagi Kalau orang yang emang Bawaannya pengen cuan aja Dari awal gitu Pokoknya gue bikin podcast Biar dapat duit gitu kan Baru dua bulan Dua tiga bulan Belum ada iklan Belum ada yang nyerah duit Ah ini barang Gak ada duitnya gitu kan Itu juga sering kejadian Terakhir bang Pertanyaan dari gue Menarik tentang konsistensi Sekarang kan lagi hype banget nih Fenomena startup Mungkin Dua sampai tiga tahun kebelakang Bahkan kan sekarang ada Serial Netflixnya Tentang startup itu Lagi hype Nah menurut lu Gimana nih Caranya Si startup-startup ini Gak cuma Untuk ngikutin hype doang gitu Gue bikin startup itu Gak bikin hype doang Tapi bisa konsisten ke depan gitu Tumbuhnya Ini pertanyaan terakhir dari gue Ini sebenarnya Hal yang paling fundamental ya Dan ini sebenarnya Klasik Kalau di kalangan Di kalangan Tech startup gitu Yang paling fundamental itu Adalah soal Soal Problem statement Identifikasi masalah Sebenarnya Masalah apa yang mau Lo solve Ketika lo bikin startup Karena kan yang namanya Teknologi itu Sebenarnya Bukan untuk gaya-gayaan Bukan untuk keren-kerenan Tapi untuk Untuk membantu Menyesaikan Atau mempercepat Penyesaian sebuah masalah Jadi gimana caranya Biar gak ikut-ikutan Karena kan juga banyak kan Yang bikin startup Just for the sake Oh punya startup aja gitu kan Ya itu memang harus jelas Visi dan juga Problem statementnya apa Apa sih yang pengen Lo kelarin masalahnya Apa sih yang Yang pengen lo carikan Solusinya gitu Nah Kalau ini Ini Buat gue adalah Sebuah hal pertama Yang harus dijawab Oleh siapapun Yang mau bikin ini Oleh siapapun Yang mau bikin Tech startup gitu Siap-siap Thank you Bang-Bangnya Atas diskusinya Bang ini kayaknya Kita udah ngumpulin Banyak pertanyaannya Banyak yang nanya Ini ada 90 pertanyaan Di QNH Mungkin Mbak Rafni Ini tadi sudah menyeleksi Dua pertanyaan terpilih Monggo Mbak Rafni Bisa ditanyakan ke Bang Pange Ya Terima kasih Mas Rifki Bang Pange Mas Rifki Saya mau izin Membacakan pertanyaan Ini dari teman-teman Karena udah Banyak banget pertanyaan Yang dikirimkan Pertanyaan pertama itu Dari Rusdi Al-Irsyad Pertanyaannya Bang Pange Mau nanya dong Gimana caranya Bisa struggle Untuk bikin startup nih Khusususnya di daerah-daerah Yang mungkin Lada tertinggal Karena tantangannya itu Masih sulit menemukan Pemodal-pemodal yang besar Ya silahkan Terima kasih Oke Saya jawab dulu ya Jadi Kalau dalam konteks Asumsi Sebenarnya Saya nggak terlalu banyak Yang bisa di aplikasikan Karena berbeda ya Karena kita media Startup Tapi kalau pertanyaannya Soal Apakah di daerah Tidak banyak Pemodal-pemodal Yang tertarik Itu tergantung lagi Kepada Kepada Statement Masalahnya apa Dan apa yang Mau diselesaikan Dan ketika kita Ngomongin soal Teknologi Kita ngomongin soal Problem solving Lalu kita ngomongin Ada yang nama scalability Itu bener-bener Lintas daerah sih Dan bener-bener Nggak peduli Nggak peduli Apa namanya Soal di daerah Apakah di Bokota Apakah enggak Apakah bukan di Jakarta Dan lain sebagainya Kemarin beberapa Bulan lalu Saya sempat kaget juga Ngelihat Saya lupa Saya lupa Startupnya apa Tapi ada sebuah startup Bukan di Jakarta Di Jawa Tibur Kalau enggak salah Itu bisa dapat Suntikan dana Bisa Dari fundraising Itu di angka jutaan dolar Dan itu Basisnya bukan di Jakarta Nah Saya belum pernah lihat juga Itu pitch decknya Kayak gimana Kira-kira Si orang startup itu Tapi saya yakin banget Pasti dia Sangat-sangat detail Sangat-sangat precise Menyajikan Apa sih yang pengen Dia lakukan Apa yang pengen Yang diselesaikan Dan itu membuat Orang Membuat investor Ya Interfactor capital Dan lain sebagainya Itu Percaya bahwa Apa yang dia bikin Memang Untuk 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 Soap sebuah masalah Nah Buat saya yang namanya Hal-hal terkait geografisnya Tinggal di mana Dari daerah mana Itu buat saya Harusnya enggak jadi halangan sih Oke Jadi Lebih ke Dimanapun Kayak kita berada Yang penting Tujuan kita mau membuat Startup ini Untuk Menyelesaikan masalah Yang membantu banyak orang Gitu ya bang pangnya Iya Iya Oke Ijin Bacakan pertanyaan selanjutnya Dari Maulina Maulina Ur Pertanyaannya Mau bertanya Buat bang pangnya Bisnis digital Terus bertambah Dan pelakunya itu Dituntut Untuk soal berinovasi Nah sebagai pelaku bisnis Di bidang media Apa yang membuat kita itu Bisa terus bertahan Strategi apa Yang harus dipakai Saat misalkan Keadaan bubble itu Terjadi Oke Saya mau ngasih pengertian gini Saya juga orang Jurnalistik Seorang media Jadi saya Ternyata sudah bilang Di awal Saya pengalaman bisnisnya Sebenarnya masih Sama-sama belajar juga Tapi biasanya Orang yang Datang dari Satu Dari satu Bidang kehilangan Biasanya Akan berpikir Semua masalah itu Solusinya Based on Apa yang dia tahu Contoh ya Seorang media Biasanya orang media Kalau ditanya Bagaimana cara Menyelesaikan masalah Pasti jawabannya Berkutat seputar Membuat konten baru Pasti kayak gitu Pasti kayak gitu Contoh ya Contoh Misalnya sebuah media ini Kita kurang pemasukan Kita kurang revenue Kita harus meningkatin revenue Caranya gimana Kalau cara Bikir kasih orang media Berarti kita perlu Perlu bikin program baru Kita perlu lebih banyak Mempublish artikel Lebih banyak Mempublish video Kan kalau Kayak gitu Berarti kita Perlu lebih banyak orang Yang di hire Untuk mengerjakannya Mau hire orang Berarti perlu Lebih banyak uang Sedangkan masalahnya Adalah gak punya uang Gitu kan Nah Jadi Itu kan Tidak Itu kan Tidak solotif sama sekali Berarti Nah Jadi sebenarnya Saya sih ingin ngajak Kalau teman-teman Kebetulan bergedak Di bidang media juga Banyak sekali sebenarnya Masalah Urusan media ini Secara industri Secara bisnis Jalan keluarnya itu Bukan urusan konten Bukan urusan konten Sebenarnya Urusan inovasi itu Bisa berbasis teknologi Banyak banget Hal yang belum Di eksplor Saya gak bisa Ngasih secara detail Kira-kira Contohnya seperti apa Tapi Bisa gak kita Memproduce Kita memproduce Konten lebih banyak Tapi tanpa Hire orang Lebih banyak juga Bisa gak Harusnya bisa Caranya gimana Ya itu tegas teman-teman Untuk Untuk cari jawabannya Tapi kira-kira Pola pikiran seperti itu Pola pikiran seperti itu Jangan pola pikiran linear Yang kita pakai Oke terima kasih Bang Pange Satu pertanyaan lagi Boleh ya Bang ya Silahkan Silahkan Dengan senang hati Oke ini dari Ade Dari Tegal Mau bertanya Untuk menciptakan inovasi Kadang kita itu harus Mencontoh Atau Berkiblat Kepada negara lain Gitu katanya Nah kira-kira Negara mana saja sih Yang masih bisa Menjadikan tujukan kita Untuk menciptakan inovasi-inovasi Yang tentunya Sejalan dengan kebutuhan Orang-orang Indonesia Oke Buat saya Kalau kata Bung Karno Tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina Belajar dari manapun Bebas Saya rasa Kita gak usah Menentukan Belajar dari negara A, B, atau C Saya rasa Dari Amerika Kita bisa belajar Dari banyak hal Dari Silicon Valley Dengan bagaimana Mereka bisa Creating value Creating market Kita bisa belajar Dari bagaimana Cina membangun Industri digital Yang luar biasa Siapa yang mengira Kita lihat Platform yang menamanya TikTok yang dulu Dipakai sama Bawa Alpen Libe Sekarang bisa jadi Bilender industri Gak ada yang ngira juga Banyak banget Sebenarnya hal-hal Yang bisa kita pelajari Tergantung kita Melihatnya dari sudut Pandang apa Kalau saya secara Pribadi sih Kan kalau kita Selama ini Biasanya kiblatnya Industri digital Atau kan biasanya Ke Amerika Saya sih Lagi suka ngerti Apa yang dilakukan Sama Cina Dengan industri digital Buat saya Pendekatannya Mungkin gara-gara Orang Asia Itu berbeda Pendekatannya berbeda Kita ngomongin Soal mereka punya Apa namanya Marketplace yang kolektif Yang grup buying Itu kan gak ada Sebenarnya US itu gak ada Tapi di Asia Lebih guyuk Lebih kolektif Itu ada Nah Buat saya ini Hal-hal yang Hal-hal yang Memberikan Yang memberikan Hasanah pengetahuan baru Karena Buat saya kan Untuk bisa berinovasi itu Berarti Kan inovasi itu Output ya Output itu kan Hasil yang kita keluarkan Tapi kan apa yang kita pikirkan Itu kan based on Apa yang kita konsumsi Apa yang kita tonton Apa yang kita baca Apa yang kita dengar Jadi perbanyaklah input Dan rakan sih Sebanyak-banyaknya sih Kita bisa belajar Dari manapun Dan dari siapapun juga Oke baik Terima kasih Bang Pange Mungkin pertanyaannya Dari peserta Untuk sesi ini Cukup dulu Mas Rifki Walaupun masih banyak banget Sebenarnya yang bertanya Terima kasih Bang Pange Saya kembalikan ke Mas Rifki Selaku moderator Bang Pange Sebelum saya tutup sesi satu Saya pengen tanya Sedikit aja Kedepan Lu mau ngapain nih Mau bikin konten Apa lagi gitu Apa lagi nih Sebenernya ya Sebenernya Kalau ditanya Mau bikin konten Apa lagi Tadi saya Sebenernya udah ngasih bocoran Apapun yang mau Yang sedang kita rencarakan Sebenernya Basisnya tuh Bukan soal topik kontennya Tapi soal bagaimana Cara kita produksinya Dan bagaimana Cara kita distribusinya Karena gini deh Kalau kita ngomongin Media company ya Kita ngomongin media bisnis Orang banyak bilang Sebenernya siapa sih Yang Menjadi saingannya Media A B Atau C Itu saingannya Saingannya sebenernya Bukan media lain ya Tapi kan Kita kan Sangat 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 Memakai Taktak platform Google Facebook Dan lain sebagainya Sebagai sebuah rumah Yang selalu kita pakai Jadi sebenernya Challenge-nya Bukan soal Conten creation ya Tapi soal bagaimana Cara kita Untuk distribusinya Sebenernya Seperti itu Jadi kalau untuk konten Banyak ya loh Saya punya banyak banget Ide yang belum sempat Terwujud juga gitu Saya pengen Saya pengen bikin konten Misalnya saya pengen Bikin video ke Mana ke Palestina Itu kalau bisa gitu kan Bikin asumsi di State Jerusalem gitu kan Kalau bisa gitu Cuman ya Buat saya tuh akan banyak hal Tapi yang lebih menarik Sebenernya Pada waktu setelah Kontennya jadi Itu barang mau kita apain Dan bagaimana cara kita Mastikan Banyak semua orang Nonton ini Dan banyak juga Yang melihat value-nya Jadi Kalau ditanya sebenernya Apa yang mau saya lakukan Kedepannya Itu hal-hal yang seperti itu Bagaimana teknologi Bisa membantu Media bisnis Untuk Tidak hanya untuk Membuat konten Tapi juga untuk Bertahan dan berkembang Karena Terakhir Media di seluruh dunia Itu kan sebenernya Lagi Eksistensial krisis Sebenernya Semua lagi bertanya Kita ini sebenernya Apa sih Karena semua orang Bisa bikin konten Iya kan Semua orang bisa bikin Instagram sendiri Semua orang bisa bikin Akon Youtube sendiri Bisa bikin Tulisan sendiri Jadi perannya media Itu dimana Ketika semua orang Bisa jadi publisher Nah itu adalah Sebuah pertanyaan Fundamental Yang harus dijawab Oleh siapapun Yang berkata Di Baila Media Lu udah ada jawabannya belum? Gue udah ada jawabannya Tapi belum gue validasi Jawabanku bener atau enggak Jadi jangan panjang jawaban gue Oke 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 Bang Bangnya Terima kasih banyak Atas diskusinya yang luar biasa Sampai ketemu lagi Di lain waktu Terima kasih banyak Semoga Manchester United Juara Champions Tahun 2021 Amin Oke Next Kita akan masuk Ke topik selanjutnya Yaitu adalah UMKM 4.0 Seperti biasa nih Sebelum Sampai jumpa di video